Anak pengusaha skincare di Makassar diiming-imingi lolos masuk AKPOL dengan membayar 5 miliar rupiah sebagai uang pelicin. Pelaku bahkan mencatut nama Kapolri untuk meyakinkan korbannya. Didampingi pengacara, korban penipuan masuk Akademi Kepolisian tahun 2024 mendatangi Polrestabes Makassar. Korban kembali dimintai keterangan untuk melengkapi berkas laporan terhadap kasus dugaan penipuan yang dilakukan pelaku berinisial AF. Pengacara korban bilang akan melaporkan pelaku bersama 4 keluarga pelaku atas dugaan tindak pidana pencucian uang jika tidak mengembalikan kerugian korban. Pelaku juga diberi batas waktu selama sepekan. Pelaku AF sebelumnya mengiming-imingi korban akan lolos AKPOL dengan membayar uang 5 miliar rupiah. Untuk meyakinkan korbannya pelaku mencatut nama Kapolri dan anggota DPR RI. Karena beliau tidak memenuhi janjinya dia mengembalikan pada saat 5 September Jadi kita lapor waktu itu. Awalnya tergiur, seperti apa eming-imingnya ini terlaporin? Kita dijanjikan Gonsalu bisa lulus karena jatah kota khusus katanya. Seperti apa anginya eming-imingnya ini? Eming-imingnya ya seperti tadi yang dikatakan pengacara, membawa-bawa nama Oknum. Oh gitu. Ibu bisa sedikit awal pertemuan dengan pelaku itu seperti apa? Dia yang datang menawarkan jasa seperti itu. Bukan. Saya laporkan nanti Ibu, saya laporkan juga Eno, saya laporkan juga orang tua Ibu, saya laporkan kakak Ibu, saya laporkan suaminya kakak Ibu. 5 orang sekaligus untuk tahap pertama. Untuk saya laporkan TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang. Itu ancamannya 20 tahun. Belum lagi nanti Ibu kena pemalsuan juga. Ini pemalsuan. Belum lagi nanti Ibu pemalsuan mobil. Populasi mobil. Itu 5 tahun. Jadi nanti semua kesalahan Ibu kan saya korek. Kalau Ibu melawan sama hukum. Tapi kalau Ibu sudah sadar, okelah, biarkan Ibu ini bahagia. Ibu juga bahagia. Itulah kira-kira tadi saya sampaikan. Berarti ada prosesnya dia sih tadi? Ya, seperti itulah. Akhirnya dia diam dan dia minta waktu 1 minggu.